Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodek kalian, ya jodek Virgo, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 9 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023. Oke, reading kali ini simpan sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke. Sebentar ya. Oke. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu 5 tongkat, terus The Devil. Oke, 8 bedang. 10 tongkat. Knight of Wands. Justice. Queen of Pentacles. The Star. Dan tema kalian, minggu ini kartunya 6 tongkat. Oke, cukup menarik energinya. Oke, by the way, di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi ceritanya Virgo, sepertinya minggu ini memang ada inspirasi baru gitu ya. Mungkin ada semangat baru, akan muncul kembali dalam dirimu untuk terus melangkah maju ke depan. Ya, cukup bagus energinya. Jadi, bagi kamu yang lagi kehilangan semangat, akhir-akhir ini tenang saja, semangatmu tiba-tiba akan muncul kembali. Jadi, ada semangat baru untuk terus bekerja, mencari uang, ya. Semangat untuk mengejar target, mungkin lagi semangat untuk mendekati seseorang, dan sebagainya. Jadi, ada semangat baru, ya. Dalam dirimu minggu ini, Virgo. Dan lihat di bawahnya ada kartu The Tower, yang melambangkan perubahan cara berpikir, perubahan sudut pandang. Jadi, sepertinya minggu ini memang ada suatu hal yang akan mengubah persepsimu gitu ya, mengubah sudut pandangmu. Jadi, pemikiranmu tuh tiba-tiba mungkin lagi berubah banget minggu ini, Virgo. Ya, misalnya mungkin pemikiranmu terhadap seseorang tiba-tiba akan berubah, pemikiranmu mengenai kondisi tertentu mungkin akan berubah, dan justru semuanya itu akan menimbulkan sebuah semangat baru kembali dalam dirimu dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Satu Tongkat dan Sembilan Cawan. Jadi, sepertinya akhir-akhir ini memang ada semangat baru juga ya, semangat baru untuk terus mengejar target keinginanmu sendiri, Sembilan Cawan, ya. Jadi, kira-kira apa yang kamu inginkan, Virgo, akhir-akhir ini. Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu Page of Wands, aku lihat minggu ini memang ada semangat baru, inspirasi baru untuk terus memperbaiki keadaan, ya, semangat baru untuk mengejar target yang kamu inginkan, ya. Dan lihat tema utamamu, utamamu minggu ini kartunya Enam Tongkat, Six of Wands, yang melambangkan sebuah bentuk perhatian, dukungan, keberhasilan, ya. Jadi, secara umum bisa dikatakan, sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi fokus banget untuk mengejar sebuah target keberhasilan. Jadi, kira-kira apa targetmu kali ini, Virgo. Misalnya, mungkin akan itu lagi semangat tinggi, ya, untuk mengejar target dalam pekerjaan, target keuangan, mungkin target dalam hubungan cinta, dan lain-lain, ya. Terus, bagi yang lain, jangan lupa, sepertinya memang ada unsur keberhasilan juga. Soalnya kartu ini kan termasuk yang kartu yang sangat positif, ya. Kartu ini melambangkan kemenangan keberhasilan. Jadi, mungkin ada unsur keberhasilan, Virgo, yang tetap akan kamu terima untuk minggu ini. Misalnya, mungkin ada yang tiba-tiba berhasil sampai ke tujuan, berhasil untuk menyelesaikan masalah, dan lain-lain, ya. Lumayan bagus kok energinya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu, ya. Yang pertama, kartunya lima tongkat, The Devil, Knight of Wands, dan Justice. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Capricorn, dan Libra, ya. Oke, jadi, ceritanya di awal minggu, sepertinya memang ada obsesi besar, nih, Virgo, dalam dirimu, yang ingin kamu wujudkan, gitu ya, The Devil. Misalnya, mungkin ada yang lagi terobsesi untuk memiliki seseorang, untuk memiliki harta benda, terobsesi untuk mencari pekerjaannya baru, dan lain-lain. Jadi, kira-kira apa targetmu? Apa obsesimu? Apalagi kan tema utamamu kartunya enam tongkat, ya. Target keberhasilan. Jadi, kalian itu lagi semangat tinggi sebenarnya, di awal minggu, untuk mengejar target keberhasilan, dan obsesimu sendiri. Akan tetapi, entah kenapa memang ada dilema batin di sini, lima tongkat. Jadi, beberapa di antara kalian, mungkin justru akan mengalami semacam konflik batin, ataupun dilema batin, ketika ingin mengejar obsesi tersebut, di awal minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu Justice, dan Knight of Wands. Jadi, sepertinya memang ada sebuah kejelasan, nih, yang akan kamu terima nantinya, di awal minggu. Fakta dan kebenaran akan terungkap ke permukaan, yang bisa kamu gunakan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi, bagi kamu yang sedang mencari kejelasan akhir-akhir ini, sepertinya ada sesuatu hal yang akan terlihat lebih jelas, terutama di awal minggu, yang akan membangkitkan kembali semangatmu, gairahmu, motivasimu, Knight of Wands, untuk melangkah maju ke depan. Ya, lumayan bagus energinya, Justice, ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu 8 pedang, 10 tongkat, Queen of Pentacles, dan The Star. Jadi, ada juga yang lagi berhubungan dengan Bintang Taurus, Virgo, Capricorn, dan Aquarius, ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu, sepertinya memang beberapa dari kalian lagi kurang pede tiba-tiba, Virgo. 8 pedang, ya, kurang percaya diri gitu, ya. Untuk mengambil keputusan, kurang pede ketika akan mengejar target, dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada perasaan berat di sini, 10 tongkat, ya. Jadi, entah kenapa tiba-tiba hatimu itu merasal sangat berat, Virgo, di akhir minggu. Berat sekali untuk mengejar target, berat untuk mengambil keputusan, jadi coba diskusi dengan orang-orang terdekatmu, Virgo, ketika akan mengambil keputusan penting, terutama di akhir minggu, ya. Oke, di bawahnya ada kartu The Star, dan Queen of Pentacles, jadi tenang saja, di akhir minggu memang ada perasaan optimis juga, kok, ya. The Star. Jadi, mungkin kartu lagi belajar untuk bangkit kembali, dari keterpurukan yang pernah menimpamu selama ini. Ya, mungkin dikarenakan ada sebuah masalah berat yang telah kamu alami, Virgo, akhir-akhir ini, ya. Dan di sampingnya ada kartu Queen of Pentacles, jadi pikiran itu akan kembali fokus ke dalam dunia materi, pekerjaan, keuangan, dan keluarga. Jadi, mungkin ada yang tiba-tiba sibuk dengan urusan keluarga, ya, sibuk untuk bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, merasa lebih optimis untuk mengejar target pekerjaan, target keuangan, walaupun memang di sisi lain, ada perasaan berat juga di sini, kan, 10 tongkat berat untuk mengambil keputusan, di akhir minggu. Dan ingat, tema utamamu kartunya 6 tongkat, ya, target keberhasilan. Jadi, intinya kan itu lagi fokus banget untuk berhasil minggu ini, Virgo, ya, di akhir minggu nanti. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Virgo, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 10 pedang, terus The Tower, oke, Knight of Cups, dan The Star. Oke, lihat, kartunya muncul 2 kali, ya. Oke, langsung kita bahas, kita mulai dari segi karir, dan keuangan terlebih dahulu. Oke, kartunya The Tower dan 10 pedang, nih. Jadi, bisa dikatakan, minggu ini memang ada usaha untuk mengakhiri, ataupun menyelesaikan sebuah masalah, nih. 10 pedang. Jadi, kira-kira masalah apa itu? Mungkin masalah di kantor, ya, masalah pekerjaan, mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah bisnis, keuangan, ya. Akan tetapi, hati-hati, Virgo, sepertinya pikiranmu itu tiba-tiba akan sering berubah, loh, minggu ini. Agak pelimplan, gitu, ya. Pelimplan untuk mengambil keputusan, mungkin agak sering berubah pikiranmu. Jadi, bagi kamu yang lagi ingin mengambil keputusan, harap, hati-hati, segera diskusi dengan orang-orang terdekat, soalnya pikiranmu itu akan sering berubah banget. Ya, sebentar mikirnya begini, sebentar mikirnya begitu. Terhadap apa? Terhadap masalah yang ingin kamu selesaikan tadi. 10 pedang, ya. Dan ingat, tema utamamu kan kartunya 6 tongkat, ya. Target keberhasilan. Jadi, intinya, minggu ini kan lagi fokus banget untuk berhasil, fokus untuk mengejar target, sambil menyelesaikan masalahmu sendiri. 10 pedang, ya. Dan tenang saja, memang ada inspirasi baru kok, Page of Wands. Merasa lebih enerjik, lebih antusias untuk terus melangkah maju ke depan. Bagian lain, sepertinya memang ada unsur keberhasilan juga yang tetap akan kamu terima nantinya dalam minggu ini. Ya, 6 tongkat. Oke, sekarang kita lihat kisah asmaramu. Ada kartu The Star dan Knight of Cups. Jadi, bisa dikatakan ya, minggu ini memang ada perasaan lebih optimis dalam hubungan cinta. The Star, cukup bagus energinya. Merasa lebih percaya diri untuk mendekati seseorang. Merasa lebih optimis untuk menjaga hubungan dengan pasangan, untuk memperbaiki hubungan dengan dia. Dan sebagainya. Sambil apa? Sambil menggunakan intuisimu kembali, Virgo. Knight of Cups. Jadi, silakan gunakan intuisimu ketika akan mengejar target cintamu masing-masing. Dan ingat, tema utamamu kartunya 6 tongkat. Perhatian. Jadi, beberapa di antara kalian mungkin lagi sibuk banget untuk mencari perhatian dari pasangan. Bisa juga terbalik energinya. Justru, kamu yang lagi siap-siap untuk memberikan perhatian kepada dia gitu ya. Mungkin lagi belajar untuk lebih peduli, lebih care dengan pasangan. Mungkin lagi diam-diam memperhatikan seseorang dari kejauhan yang lagi single dan sebagainya. Jadi, memang ada usaha untuk memberikan perhatian kepada orang yang kamu sukai dalam minggu ini ya. Oke, teman-teman. Sekian, sekitar dulu ya untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.